Pemirsa berkebun tidak hanya bisa digunakan untuk sekedar mengisi waktu luang di rumah selama masa pandemi Namun kegiatan berkebun ternyata juga bisa menjadi ladang usaha yang menjanjikan keuntungannya Salah satunya adalah dengan menjalankan usaha tanaman hidroponik Dimana usaha ini tidak memerlukan lahan yang luas dan bisa dengan memanfaatkan pekarangan rumah Hal inilah yang dilakukan oleh Langgeng, seorang warga desa Tangkit yang menekuni bisnis hidroponik sejak masa pandemi Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set top box Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita Bermula dari rasa ingin tahunya terhadap sistem tanam hidroponik Langgeng, salah seorang warga desa Tangkit dengan tekun mempelajari ilmu mengenai tanaman hidroponik Dari teman-temannya yang menggeluti usaha serupa Hidroponik sendiri adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air Tanpa menggunakan media tanah Dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman Awalnya, Langgeng mencoba hidroponik dengan skala kecil Setelah berhasil, ia mulai mengembangkan dan memperbanyak media tanamnya Langgeng menunturkan beberapa jenis sayur pernah ia coba tanam dengan sistem hidroponik Namun, kini hanya meneruskan dua jenis sayuran saja Yakni sawi pakcoy dan seladan Hal ini dikarenakan terjadi beberapa hambatan pada pemasaran jenis sayur lainnya Dirinya menjelaskan untuk proses pembibitan, benih tanaman awalnya dikecambahkan terlebih dahulu di media seperti Kanebo Selama 1x24 jam Setelah itu, benih dipindahkan ke media busa selama 7 hari Setelah 7 hari, bibit sayur dipindahkan lagi ke media pipa Dan disinilah tanaman kemudian dapat tumbuh besar dan kemudian bisa dipanen setelah 1 bulan Langgeng juga menambahkan beberapa kendala pernah ia temui dalam melakoni usahanya tersebut Salah satunya persoalan listrik Dimana dulu listrik kerak mati dan mengganggu sistem nutrien film teknik atau NVT Yang digunakannya pada sistem hidroponik Namun, hal tersebut tidak membatasi usahanya Kemudian ia memanfaatkan teknologi panel surya untuk membantu mesin NVT tetap berfungsi Dan saat ini dirinya sudah tidak perlu khawatir ketika listrik di daerahnya tiba-tiba padam Kita kurang lebih dari tahun 2019 Kita coba, kita main ke tempat teman-teman yang punya media seperti ini kan, hidroponik Kita ikut-ikut belajar dari mereka Coba-coba kemudian ya bisa, terus kami kembangkan gitu Kalau pertama-pertama sih kendalanya di listrik sih Sering mati gitu kan Jadi kalau sekarang kan sudah ada panel surya kan tidak begitu anu Sudah enak lah Tidak was-was lagi kalau panas gitu kan Kadang kalau sebelum mempunyai panel surya, kalau panas itu tidak bisa tidur siang Jadi kalau mati lampu tuh woy, harus hidupin cengset Soalnya sistem NFT dia kalau mati lampu, air langsung habis turun ke bawah Jadi tidak ada lagi sisa-sisa air di sini Jadi kalau telat 15 menit, nah ini tanaman langsung layu sudah tuh mati Dia perkembuhannya tidak bagus lagi Marnisa Gita, Lilis Carlina JAK TV, melaporkan Sub indo by broth3rmax